Halo, disini saya akan mereview materi pertemuan 9, ilmu ukur tanah dan pemetaan. Disini akan membuat gambar dengan yang diketahui di soal itu adalah koordinat titik pertama, jarak dan juga azimut. Nah, ini merupakan soalnya. Ini merupakan soal yang pertama. Nah, langsung saja kita buat titik yang pertama. Namun sebelumnya, atur dulu tipe titiknya, yaitu pada DDP type. Kemudian, pilih titik yang diinginkan, lalu klik OK. Lalu buat titik yang pertama dengan memasukkan command point, enter, lalu masukkan koordinatnya, yaitu 10,5, enter. Nah, sudah terbentuk titik yang pertama. Untuk selanjutnya, bisa dibuat garis menggunakan polyline atau p-line, namun sebelumnya atur dulu di bagian unit. Masukkan command unit, enter. Pada bagian length, ini tipenya diubah menjadi decimal. Pilih decimal. Kemudian, precision-nya ini, pilih yang dua angka di belakang koma, karena jaraknya itu ada dua angka di belakang koma. Kemudian, angle-nya, ini tipenya pilih yang degree minute second, karena azimutnya itu dalam bentuk derajat menit detik. Kemudian, precision-nya pilih yang pada nomor tiga ini, yang derajat menit detik. Kemudian, checklist clockwise-nya, lalu pada intersection scale, pilih meters. Kemudian, pada direction, pilih yang north. Kemudian, klik OK. Lalu OK. Lalu bisa langsung dibuat garisnya dengan masukkan perintah polyline. Enter. Kemudian, tempatkan pada titik awal. Lalu, masukkan jarak dan azimutnya dengan ketik F. Lalu, masukkan jarak, 5. Lalu, simbol kurang dari. Masukkan azimutnya, yaitu 32 derajat menggunakan huruf D. Lalu, 32 menit menggunakan simbol petik 1. Dan 32 detik menggunakan simbol petik 2. Lalu, klik Enter. Langsung ke garis berikutnya. Jaraknya, yaitu add 4,78. 4. Nah, komanya di sini menggunakan titik. Titik 78. Kemudian, simbol kurang dari. Lalu, masukkan azimutnya, yaitu 139. Derajat, 42 menit, dan 18 detik. Lalu, Enter. Kemudian, Enter lagi. Kemudian, bisa kita beri poin atau titik pada ujung-ujung garisnya ini dengan masukkan perintah poin. Namun, sebelumnya, diatur dulu OSNAP-nya. Pada bagian OSNAP, diatur dulu. Enter. Nah, pada bagian endpoint, ini di-checklist agar nanti titik yang dibentuk itu bisa menempel tepat di ujung garisnya. Kemudian, klik OK. Masukkan perintah poin untuk membuat titik. Enter. Tempatkan pada titik kedua. Sampai berwarna hijau seperti ini. Lalu, klik. Untuk selanjutnya, langsung saja klik Enter. Lalu, tempatkan pada titik ketiga. Lalu, klik. Kemudian, ke soal yang kedua. Ini merupakan soalnya. Ini merupakan soal lanjutan dari soal pertama tadi. Langsung saja dibuat poliline atau garisnya. Masukkan perintah P-Line. Enter. Tempatkan di titik yang terakhir ini. Lalu, masukkan jaraknya. Add 5,22 Simbol kurang dari Masukkan azimutnya 47 derajat 23 menit 26 detik Kemudian, Enter. Lalu, masukkan lagi jarak dan azimutnya seperti sebelumnya tadi. Begitu terus sampai ke titik terakhir. Nah, kemudian untuk yang terakhir ini, kita Enter. Ini sudah jadi. Lalu, selanjutnya bisa dibuat titik-titik pada garis yang baru. Masukkan perintah Poin. Lalu, Enter. Kemudian, tempatkan di ujung titik berikutnya. Lalu, Enter lagi. Tempatkan di ujung titik selanjutnya. Begitu terus hingga titik terakhir. Nah, selanjutnya saya akan membuat teks pada gambar yang sudah dibuat ini. Dengan memasukkan perintah teks. Enter. Tempatkan teksnya. Atur ketinggiannya. Dan juga kemiringannya. Yang pertama, titik A. Kemudian, titik B. C. Dan seterusnya hingga titik terakhir. Jika sudah, kita bisa mengetahui koordinat titik terakhir ini disesuaikan dengan disoal, benar atau tidak, itu dengan memasukkan perintah atau command list. Kita masukkan command list. Enter. Lalu, pilih titik terakhir. Lalu, Enter. Nah, di sini X dan Y-nya sudah benar ya, sesuai dengan disoal, yaitu X-nya 14,92 dan Y-nya 12,43. Nah, untuk selanjutnya, saya akan menggunakan perintah layers. Perintah layers ini bertujuan untuk misalkan kita ingin menampilkan garisnya saja atau polilainya saja. Itu bisa menggunakan perintah layers, tanpa harus menghapus yang lainnya, seperti text dan juga point. Langsung saja masuk ke perintah layers, masukkan command layer, lalu Enter. Kemudian, pilih new layer di sini, sebelah sini, klik, masukkan nama layernya. Misalkan yang pertama, titik. Nah, ini besar kecilnya huruf, harus diperhatikan dan juga diingat, agar nanti pada saat mengubah, itu bisa tepat gitu, menerapkan layer pada gambar. Kemudian, Enter. Lalu, titik berikutnya, klik lagi new layer. Masukkan nama layernya, misalkan text. Kemudian, buat lagi. Yang ketiga ini adalah polygon. Nah, untuk layer yang sudah dibuat ini, bisa diatur warnanya sesuai dengan keinginan di bagian color. Misalkan yang titik ini akan saya buat warna kuning. Kemudian, klik OK. Lalu, yang text, saya buat warna pink. Klik OK. Dan polygon ini, saya buat warna hijau. Kemudian, klik OK. Nah, jika sudah, tutup layernya. Dengan klik close di sebelah sini. Untuk menerapkan layer pada gambar yang sudah dibuat, dapat dilakukan dengan memasukkan command change. Masukkan command change. Lalu, klik Enter. Pilih objek yang diinginkan. Misalkan, yang pertama, saya pilih text dulu. Maka, pilih semua text-nya. Pilih text-nya saja. Misalkan, tidak sengaja terpilih titiknya. Maka, harus mengulang dari awal. Nah, kemudian, setelah dipilih objeknya, lalu klik Enter. Kemudian, di bagian command line ini, pilih Properties. Lalu, pilih layer. Masukkan nama layernya. Tadi itu, saya memberi nama layernya, yaitu text. Kemudian, klik Enter. Lalu, klik Enter lagi. Nah, layernya sudah diterapkan pada gambar ini. Untuk selanjutnya, saya akan menerapkan layer pada titik. Masukkan command change. Enter. Pilih semua titiknya. Jika sudah, klik Enter. Lalu, pilih Properties. Pilih Layer. Masukkan nama layernya, yaitu titik. Kemudian, klik Enter. Lalu, klik Enter lagi. Nah, sudah diterapkan layernya pada titik. Berubah menjadi warna kuning. Kemudian, yang selanjutnya, saya akan menerapkan layer pada garis atau polyline-nya. Masukkan perintah atau command change. Enter. Kemudian, pilih garis atau polyline-nya. Lalu, klik Enter. Pilih Properties. Pilih Layer. Masukkan nama layernya, yaitu Polygon. Kemudian, Enter. Lalu, Enter lagi. Nah, garisnya sudah berubah juga menjadi warna hijau. Nah, misalkan, saya ingin menampilkan hanya garisnya saja. Itu bisa diatur pada perintah layer tadi. Masukkan command layer. Enter. Ada bagian Freeze. Itu bisa diklik untuk menampilkan ataupun tidak menampilkan objek yang diinginkan. Diinginkan, misalkan saya inginnya hanya menampilkan garis. Maka, yang di Freeze itu adalah text dan juga titik. Maka, saya pilih di ini, simbol seperti matahari ini. Saya pilih. Maka, text-nya akan hilang. Kemudian, titiknya saya Freeze juga. Maka, titiknya juga akan hilang. Dan yang tersisa adalah garis atau poli lainnya saja. Untuk memunculkannya lagi, klik Freeze lagi pada simbol salju ini. Diklik, kemudian klik lagi, akan tampil lagi. Misalkan, saya ingin memunculkan hanya titiknya saja. Maka, yang di Freeze adalah poligon dan text-nya. Poligon-nya saya Freeze. Kemudian, text-nya juga saya Freeze. Maka, yang ditampilkan hanya titiknya saja. Kemudian, untuk memunculkan lagi, klik lagi, Freeze pada simbol salju ini. Sekian pembahasan dari saya. Atas kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Terima kasih.